Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda cantik dan teman-temanku semua jumpa lagi dengan saya mama ina di video kali ini saya mau bikin bolu sarang semut ini tanpa di oven dan tanpa di kukus ya cuma diaduk-aduk aja tanpa mixer saya videoin, tonton terus videonya sampai selesai ya nah disini langkah pertama saya akan sangrai bikin karamelnya dulu ini gulanya saya sangrai dulu sampai meleleh ya ini gulanya itu 400 gram ya bunda ini disangrai diaduk-aduk oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari saya karena disini tiap harinya saya akan upload satu video ya udah mulai mencair ini terus diaduk-aduk ini terus diaduk-aduk ditunggu sampai mencair semua gula pasirnya ini meleleh semua tinggal nunggu mencair sempurna ya nah seperti ini ya bunda ini udah kelihatan gak ada yang mengumpal putih ya udah mencair semua ini saya tunggu sebentar lagi biar nanti hasil bulu karamelnya itu yang coklat ya lalu ini udah saya siapkan air panas 2 gelas saya akan masukkan sedikit-sedikit aja masukin naik biar-biar untuk memutat lalu ini dimasak kembali sampai mendidih sempurna lagi ya nah seperti ini ya bunda ini udah mendidih sempurna kembali air gula karamelnya lalu saya akan matikan kompor dan ini saya dinginkan terlebih dahulu ya nah selanjutnya ini untuk bahan lainnya untuk bulu karamelnya udah siap semua disini ada margarin yang udah saya cairkan 150 gram dan ini tepung terigu 120 gram atau 12 sinuk makan tepung tapioca 120 gram atau 12 sinuk makan juga 4 butir telur utuh lalu 3 saset susu kental manis kalau bunda ada kalengan bisa dipakai 120 mili ya dan ini baking powder setengah sinuk teh nanti saya tambahkan soda kue juga setengah sinuk teh ya dan ini air karamelnya tadi udah dingin jadi sekarang siap untuk mulai bikin adonannya ya nah disini langkah pertama saya akan campur tepungnya ini tepung terigu dan tapioca ini saya jadikan satu dulu nanti kita tinggal masuk-masukan aja ya dan baking powder serta soda kuenya saya pakai setengah sendok teh juga segini ya lalu ini dicampur terlebih dahulu setelah tercampur ini saya sisihkan selanjutnya ini 4 butir telurnya saya akan pecahkan dulu dan kental manisnya mudah sekali ya bundah bikin bolu karamel atau sarang semut ini nanti hasilnya itu berserat bersarang cantik meski ini cuma diaduk aja gak pakai mixer juga gak pakai oven ya lalu ini saya aduk seperti ini aja ya sampai telur dan kental manisnya tercampur seperti ini ya ini udah tercampur kental manis dan telurnya selanjutnya saya akan masukkan tepung terigu dan campuran tapiokanya ini secara bergantian dengan gula karamelnya ya bundah dimasukkan sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk lalu ini kurang karamelnya saya masukkan sedikit juga terus diaduk-aduk dan ini sisa tepung saya akan masukkan semua lalu ini saya campur kembali ini diaduk sampai merata kembali nah seperti ini ini udah benar-benar tercampur merata lalu terakhir ini margarin yang udah dicairkan saya masukkan semua dan ini dicampur kembali sampai tercampur merata lagi nah udah cukup ya bunda seperti ini lalu saya akan siapkan tempat untuk masaknya selanjutnya untuk masaknya ini saya menggunakan rice cooker mito ya ini saya akan baluri margarin terlebih dahulu wadahnya ini nah ini pancinya udah saya mulai si margarin dan baluri sedikit tepung ya lalu ini saya masukkan kembali selanjutnya buku tadi saya akan masukkan sambil disaring biar yang ada yang mengelintir gak ikut ini udah saya masukkan semua ya selanjutnya saya akan tutup dan ini mulai masak seperti ini saya masukkan arus dulu kabelnya ini udah nyala ya dan sekarang saya akan waktu dulu ini saya butuh waktu 50 menit ya ini mulai masak seperti ini ya dia mulai masak ini nunjukin kue ya yang nyala jadi ini nanti kalau matang dia akan nunjukin waktunya kosong-kosong ya bunda nah ini udah hampir matang ya bolo karamel sarang semutnya ini tinggal 1 menit lagi ini tadi 50 menit kurang matang bunda jadi saya tambahkan waktu 15 menit karena disini arus listriknya itu naik turun ya gak stabil jadi waktunya itu saya tambah 15 menit nah itu udah nyunjukin kosong-kosong tandanya udah matang ya selanjutnya bisa dilihat nah seperti ini ya lalu saya biarkan uap panasnya hilang dulu baru saya lepas dari pancinya ya nah selanjutnya bolu sarang semutnya ini udah hilang ya wap panasnya akan saya keluarkan dari biskukernya ini sedikit saya saya renggangkan dulu ini saya akan keluarkan dengan alas kertas nasi aja seperti ini ya wow mantap sekali ya bunda nanti kalau udah dingin baru dipotong potong ya nah ini bolu sarang semutnya tadi udah dingin ya selanjutnya akan saya potong seperti ini hasilnya itu bersarang banget meski tanpa pakai oven hasilnya itu cantik bisa bunda lihat ya seperti ini ya hasilnya bersarang sempurna sekali ini itu lentur kenyal juga empuk ya silahkan dicoba ya bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cantik sekali selamat menikmati